Jelas satu, salah satu pelanggan dan dia Yuk, yuk Oh? Yuk Eh, Par Eh, ngapain Kang? Lagi nonton ini, ada video bunyi Uyuh Video kapan nih? Video lama karena nih Yang jelas dia masih dikontras Ulang Kang, ulang Kang Nah, bentar ya, bentar ya Minimal melindungi manusia manusia Ah, ada masalah Nah, setelah standar minimal Asasi manusia yang diabehkan Yang diabehkan itu justru akan menimbulkan Pertentangan dengan maksud Tujuan penekaan hukum Dimaksudkan untuk menimbulkan manusia Nah, karena semua jadi pemerintahan Jangan akan apa-apa Terus manusia sendiri Besar Tapi apa tuh Kang, misalnya kayak Umir ini yang bikin dia Memang seberangi itu Kalau menurut gue sih Karena memang begini Kalau gak ada orang kayak gini Kayak mundir gitu ya Terus sekarang juga banyak kawan-kawan lah Kebenaran tuh susah terungkap Fakta tuh susah terungkap Karena jaman dulu Ataupun jaman sekarang gitu ya Justru kebenaran tuh hanya di persepsikan oleh Kelompok tertentu Kal passiert ya Contohnya pemerintah Peristiwa Pak Cwa Memang ada satu informasi Gingiran ada yang membantah, seperti itu Masyarakat juga, mungkin zaman juga ya konteks zaman itu Orang-orang lain yang memang sebenarnya punya suara Punya suara, tapi dia kayak semacam tidak keluar suaranya Karena tadi, waktu zaman dulu kan ada unang-unang subversi ya Terus, kayaknya kalau buang-buang semak tipisnya tipis lama itu Ada 3D gitu Harus ya dibuang, dibunuh, dibuhi Ya serem banget kan zaman dulu kan Ya buktinya kemudian akhirnya dapet D yang mana di Ya, yang kedua Walaupun sekarang juga kemudian sama aja mungkin dibuang, dibunuhnya nggak ada Tapi ancaman yang paling nyata sekarang kan dibuinya itu Apa-apa sekarang kalau kontes terhadap orang lain kan? Vidana Dipidana kan ada? Pakar, VTE, dan lain sebagainya Cemaran nama baik, segala macam itu Ya juga mungkin kriminalisasi-kriminalisasi lain masih dijalankan Misalnya di sektor, apa namanya, isu-isu-isu pendaya alam kan berbagai hal dijadiin kriminalisasi gitu Nah justru kalau gue lihat video tadi ini ada kesamaan ini, Pak Lu tadi kan mengundir berkali-kali ngomong bahwa penangkapannya tidak sesuai dengan aturan gitu Standar-standar HAM juga Standar-standar HAM jadi penuhi Sama aja kan sekarang juga seperti itu Lu kalau masih ingat kasus yang di Jakarta Utara Kawan-kawan LB Jakarta tidak bisa mendampingi apa namanya Korban gitu ya Kan sama dengan peristiwa ini sebetulnya Tadi kan sebetulnya sebetulnya Hak membela diri, kan tidak bisa dilepaskan dari pemberian bantuan hukum kan Membela diri Bahkan ini kayaknya juga keluarga nggak langsung dikasih tahu Soal penangkapannya Konteks misalnya kemarin yang paling terakhir aja deh Teman-teman Papua itu kan juga Nggak ada dikasih surat penangkapan langsung Ya ya Nah bahkan Padahal tidak tertangkap tangan Iya Karena penangkapan itu Peristiwanya 2 hari setelah peristiwanya ditentukan Memang kita ngerasa mungkin Penghilangan paksa dan segala macam itu Sebagai sebuah yang masa lalu ya Belangkaran masalah lalu Tapi kalau kita lihat pula-pula yang terjadi akhir-akhir ini Ya mungkin dengan kasus yang teman-teman Papua Beberapa mungkin petani dan orang-orang yang berjuang di sektor sumber daya alam Masih ada kan yang ditangkap Bahkan masih ada extrajudicial killing Kalau kita ingat saling kancil Iya Iya kan masih ada extrajudicial killing Bagaimana orang dibunuh tanpa perusahaan pengadilan Pengadilan jalanan itu sudah kan Nah artinya yang mungkin kita bisa lihat Hal-hal yang kita anggap orba dan sangat-sangat Apa ya tidak beradab Bagaimana kekuasaan negara dijalankan Misalnya terkait penangkapan, terkait peninggakan Masih ada Terpulang lagi Mungkin kita sempat ya Beberapa tahun setelah reformasi Sempat kita bilang eforia gitu Tentang kebebasan dan sebagainya Tapi eforia itu sekarang kayaknya sudah Kita harus mulai melupakan Karena ancamannya kongkrit hari ini Pembebasan sipil sedang di ujung takduk Dalam situasi yang sangat penting Misalnya kan beberapa kali terakhir saya Isu-isu yang cukup krusial Kayak KPK misalnya Salah satu hituan reformasi yang hasil buah Dari perjuangan reformasi ya Dilemahkan dan di Yang mau saya bilang adalah Orang ngomong soal ini Akhirnya dipidanain juga Betul Yang dilaporkan ya Betul Iya Ada tiga orang Kawan-kawan aktivis yang pernah dilaporkan Tapi mundur sebelum itu juga Sebenarnya kan pertarungan KPK dengan Alom kita sebut Jaya Cicak versus Puanya kan ini Udah jual keempat ya Dan 4.0 Artinya memang KPK itu diganggu tidak Menurut itu cukup lama Karena Dan Sejak adanya KPK itu mengganggu kan Jadi sih kalau kebayangan gue ini Ada kayak semacam serangan secara strategis Terhadap demokrasi Ya Dimana orang udah Sudah susah lagi untuk Merekspresi Menyampaikan pendapatan mereka umum Gitu ya Dikit-dikit Ada undang-undang ITE Ada undang-undang kekhinaan Makar Apa dan sebagainya Ini Kak Kalau Munir misalnya Munir masih ada di hari ini Kira-kira apa nih yang akan dilakuin Munir Dengan situasi sekarang ya Aku yakin sih Munir akan bareng bersama kita Bersama pasal Kasipio Dia akan bareng Mungkin kemarin dia ikut aksi kamisan Ya kan Untuk korban yang lain betul ya Termasuk untuk Papua Termasuk untuk Papua juga dia Saya yakin akan terdepan gitu Untuk berbicara Yang jelas Mulutnya pasti akan pedes sih Apalagi Ada Wiranto Iya betul 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 Ada satu kalimat tadi yang Mungkin Saya bisa meresapinya langsung gitu Saya kira siapapun yang dituduh Secara hukum punya hak untuk melakukan pembelaan diri Terhadap tujuan yang dia terima Munir sudah bilang bahwa Seseorang itu harus punya hak untuk pembelaan diri Ya Untuk pembelaan diri itu tidak terlepas dari Bantuan hukum Bagaimana kemudian dia bisa mempersiapkan bukti yang baik Kalau misalnya dari awal pun Akses dengan bantuan hukumnya dipotong Itu masih sering terjadi saat ini Bahkan keluarga nggak dikasih tau Bahkan keluarga nggak dikasih tau Karena nanti kan bantuan hukum itu kan Dia di dalam Ya Nah keluarga kan yang nyariin misalnya Yang minta bantuan kantor pengacara mana Ataupun ke LBH Dan menurut Munir ini adalah pelanggaran paham serius Oke, Pak Udah malam ini waktu makan Iya Makan dulu Besok kita masih harus Sip Sip Oke, Kang Yuk makan malam Sip Makan apa ya